Intro Walaupun sempat menjadi buronan selama satu bulan, akhirnya unit reskrim Polsek 50 berhasil meringkus dua orang pelaku pencurian sepeda motor yang ditangkap di desa Guntung, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Wawan dan Bias, keduanya tak berkuti ketika disergap tugas. Kedua pelaku curanmor ini juga terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melarikan diri saat petugas meminta untuk menunjukkan barang bukti. Menurut Kanit Serse, Ib, Dajimi, kedua pelaku ditangkap polisi atas laporan warga pemilik sepeda motor yang dicuri pelaku dengan cara masuk ke dalam rumah dengan membobol jendela dan mengambil sepeda motor milik korban. Kini kedua pelaku telah diamankan di Mapol Sek 50 dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta terancam hukuman 7 tahun kurungan penjar. Kita mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya pelaku pembongkar rumah dengan mencuri satu ubi sepeda motor yang bernama Lias alias Kempot dan juga Wawan alias Iwan mengetahui kami keberadaan dia di daerah sebang jatang dan melakukan tindakan terhadap pelaku melakukan penangkapan kepada pertama si Wawan dan Lias Iwan selanjutnya kami kembangkan kepada si Lias dan Lias Kempot dimana pada saat itu pelaku melakukan perlawanan sehingga kita mengambil gini agar jaga seberupa dan melakukan penembakan terhadap kedua pelaku. Dari Sumatera Utara Soleh PLK Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!